5 jenis burung yang memiliki suara kicauan bagus dan masih jarang dipelihara Burung memang telah memiliki tempat tersendiri di hati para kicau mania Selain memiliki bentuk yang menarik, burung kicau juga memiliki suara yang indah dan mereduh Nah, berikut 5 jenis burung yang memiliki suara kicauan yang bagus dan jarang dipelihara Cici Merah Di urutan kelima ada burung cici merah atau salomi Burung cici merah atau salomi ini biasa dikenal juga dengan burung penjahit Alasannya karena burung ini pandai menjahit sarang Burung berukuran kecil dan memiliki tampilan cantik ini seringkali ditemukan di area persawahan, padang rumput, serta di semak gelukar Burung salomi ini memiliki ciri khas bulu-bulu di atas kepala akan berdiri atau menjambul ketika sejang berkicau Dan seperti inilah kicauan dari burung cici merah Cucak Kinoi Di urutan keempat jenis burung yang memiliki suara kicauan bagus dan jarang dipelihara ada burung cucak kinoi Burung ini memiliki sebutan nama lain yaitu cucak rantemas Burung ini masih bergerak berdekat dengan burung cucak-cucakan yang lain Burung cucak kinoi memiliki ciri fisik pada bagian dahi, sisi kepala dan tenggorokannya berwarna biru Untuk warna bulu dominan berwarna hijau terang Burung cucak kinoi memiliki keistimewaan suara kicauan yang nyaring dan merdu Dan seperti inilah suara burung cucak kinoi Sikatan kipas Di urutan ketiga jenis burung yang memiliki suara kicauan bagus dan jarang dipelihara ada burung sikatan kipas Burung sikatan kipas merupakan salah satu burung kecil yang unik dan sangat aktif Warna pada bulunya hanya didominasi warna hitam, abu-abu jelaga, dan sedikit putih Untuk makanan utama dari burung ini adalah serangga-serangga kecil Seperti kupu-kupu, belalang, jangkrik, dan serangga kecil lainnya Dan seperti ini kicauan dari burung sikatan kipas Cendet Matahari Di urutan kedua jenis burung yang memiliki suara kicauan bagus dan jarang dipelihara ada burung cendet matahari Burung cendet matahari merupakan burung endemik Indonesia Pada habitatnya sendiri burung ini sudah sangat langka ditemukan Meskipun penampilannya sekilas mirip cendet Sehingga para kicau mania menyebutnya dengan nama cendet kembang maupun cendet matahari Tetapi keduanya tidak ada jalinan kegerabatan Makanan utama burung cendet matahari merupakan buah-buahan seperti pisang dan juga pepaya Mereka juga memakan serangga-serangga kecil semacam jangkrik, ulat, dan juga belalang Dan seperti ini kicauan cendet matahari Tepus Tunggir Merah Di urutan pertama jenis burung yang memiliki suara kicauan bagus dan jarang dipelihara ada burung tepus tunggir merah Burung ini berukuran sedang yaitu sekitar 17 cm Burung ini juga mempunyai warna bulu pada bagian sayap coklat kehitam hitaman dengan dada loreng-loreng hitam putih Sesuai namanya bagian bulu pada tunggir berwarna merah kecoklatan Untuk makanannya sendiri yaitu serangga-serangga kecil seperti jangkrik, belalang, dan juga kupu-kupu Dan seperti inilah kicauan dari burung tepus tunggir merah Oke teman-teman mungkin itu saja sedikit ulasan mengenai 5 jenis burung yang memiliki suara kicauan bagus dan masih jarang dipelihara versi jejak orangtuaku Mungkin teman-teman tahu ada jenis burung lain yang memiliki kicauan merdu dan jarang dipelihara Teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe-nya Oke semoga bermanfaat, terima kasih, salam kicau mania Terima kasih Terima kasih